PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM Reform Broadcasting Ministry. Dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jakarta di Jalan Kemang Utara 9. Dan kita masih di dalam topik yang sama membicarakan mengenai dosa dan pengampunan. Suatu topik yang sebetulnya tidak pernah kita bisa melupakan oleh karena selalu hadir dalam hidup kita. Dan kita semua punya kelemahan dan kelemahan kita harus waspadai karena kelemahan menjadi sarana kehadiran dosa. Jadi jika kita itu jatuh, seharusnya kejatuhan diakhiri dengan pertobatan dan pengampunan dari Tuhan. Sehingga kejatuhan itu memberikan kita suatu modal untuk bangkit lagi dan menjadi pribadi yang lebih dewasa dari sebelumnya. Jadi dosa, pengampunan, dosa, pengampunan itu merupakan suatu bagian dari perjalanan hidup ini. Dan seharusnya kita tidak mengulang dosa-dosa yang sama. Yang menyedihkan itu adalah dosa-dosa yang sama dan kita menginginkan pengampunan yang diulang-ulang sehingga sepertinya kita mempermainkan Tuhan. Dan itu seharusnya kita itu waspadai dan kita hindari. Jadi kita sedang membicarakan berbagai kelemahan manusia yang menjadi sarana dosa. Melalui kehidupan dari tokoh-tokoh Alkitab. Dan sekarang kita akan bicarakan tokoh raja yang namanya Usia. Dan raja Usia ini adalah raja yang luar biasa. Oleh karena dipilih oleh Tuhan pada usia 16 tahun, raja Yehuda ini, itu memerintah sampai 52 tahun. Jadi begitu lama, lebih dari setengah abad yang memerintah. Oleh karena Tuhan memberkati dia. Dia setia sekali. Dia kemudian dipakai Tuhan dengan dasyat sekali. Tapi kalau kita memperhatikan, akhir dari hidupnya menyedihkan sekali. Oleh karena apa? Tiba-tiba dia punya keinginan dan tingkah laku yang sebetulnya tidak seharusnya dia inginkan. Dia menginginkan untuk bertingkah laku, mempunyai hak. Masuk kebaik Allah, mempersembahkan korban dengan tangannya sendiri. Padahal itu ada aturannya. Yang boleh hanya imam besar. Dia mengambil itu api. Yang seharusnya hanya imam besar yang boleh. Semuanya sudah melarang dia. Disebutkan pada masa tuanya. Usia menjadi tinggi hati dan sombong. Ya ini suatu kelemahan yang kadang-kadang dia tidak sadari sebelumnya. Dan ini hadir. Oleh karena apa? Oleh karena hidupnya memang makin lama makin menanjak. Nah kita perlu waspada. Hidup ini memang ada prosesnya. Makin lama makin menanjak. Itu kelemahan yang akan menjadi dosa, kesombongan. Itu dengan sendirinya sulit sekali dihindari. Oleh karena apa? Yang tadinya dia dibawa sekarang mulai di atas. Berarti dibawa dia banyak sekali orang yang menjadi pegawainya. Yang harus menghormati dia. Yang hidupnya tergantung pada dia. Yang kemudian melihat dan harus mengakui bahwa hidupnya itu tanpa pertolongan dan tanpa pimpinan daripada orang ini. Tidak bisa. Jadi dengan sendirinya seolah-olah itu kesombongan, kelemahan dan dosa kesombongan ini sulit sekali untuk dihindarkan. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan usia. Sehingga ketika dilarang dan dia memaksakan diri akhirnya Tuhan memberikan kepadanya suatu hukuman. Dan hukumannya itu yang dahsyat sekali. Yaitu dia diberikan penyakit kusta yang mulai dari dahinya yang menjadi putih. Sehingga dia diusir dan sampai matinya dia tidak pernah sembuh kembali. Seolah-olah saya tidak ingin lalu membuat seolah-olah hukuman Tuhan yang tragis. Ini merupakan sesuatu yang membuat kita takut berbuat dosa. Bukan itunya. Tetapi kita belajar realita bahwa di dalam diri kita ada kelemahan. Dan kelemahan itu kadang-kadang kita ada waspadai menjadi sarana kehadiran dosa. Billy Graham pernah mengatakan ada tujuh macam dosa yang kadang-kadang kita dirawas padai. Tapi deadly. Deadly itu artinya mematikan. Misalnya dosa kesombongan. Dosa kemalasan. Dosa kerakusan. Dan sebagainya. Dosa ketamakan. Waduh. Ini dosa-dosa yang lingkungan itu menganggap ya oke-oke aja. Gitu loh. Masa sih orang yang sudah punya banyak kekayaan. Tidak boleh kalau menambah kekayaannya. Tentu saja semua orang menganggap ini semangat hidup yang tinggi. Tetapi kita perlu waspada. Di balik itu sebetulnya apa? Semangat hidup yang tinggi. Boleh-boleh saja. Tetapi kalau di balik itu adalah dosa kerakusan. Waduh. Ini merupakan sesuatu yang deadly. Yang mematikan. Jadi sama seperti hanya dengan usia. Ini raja ini. Sekali lagi ini menarik sekali. Oleh karena Tuhan di linknya dengan manusia. Itu tidak selalu Tuhan itu mengingatkan dosa yang kecil-kecil. Bahkan cara Tuhan mengingatkan. Itu selalu melalui pengalaman. Jadi cara Tuhan mengingatkan itu tidak langsung dari langit turun. Tetapi melalui pengalaman. Nah bagi kita sekarang kadang-kadang mengingatkan melalui pengalaman membaca Alkitab. Pengalaman mendengarkan kotbah. Pengalaman mendengarkan ceramah. Dan sebagainya. Tapi pengalaman. Yang kita perlu waspada. Apa sebetulnya yang kita alami. Yang dipakai Tuhan. Untuk mengingatkan dosa-dosa yang tersembunyi di dalam hidup kita. Saya kadang-kadang kalau datang. Hadir dalam kebaktian. Dan pengkotbahnya membosankan. Saya kadang-kadang diingatkan oleh Tuhan. Kamu punya dosa judgmental. Menilai dan mulai menghina hamba Tuhan. Nah kaget kita. Oleh karena apa? Kalau dibiarkan ini hidup. Begitu hidup. Sepanjang kebaktian. Saya tidak memuliakan Tuhan. Saya malah menulai menganalisa orang yang berkotbah ini. Jadi ini kelemahan. Ini dosa. Dan dosa ini bisa deadly. Bisa mematikan. Oleh karena apa? Dosa ini langsung sebetulnya menutup pintu terhadap karya roh kudus yang sedang bekerja di dalam hidup kita. Jadi mari kita waspadai. Kadang-kadang pengalaman-pengalaman yang sederhana itu pun dipakai Tuhan untuk mengingatkan. Dosa-dosa yang kecil. Mari kita bicarakan dan mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak. Sebetulnya itu sangat menarik ya. Pada saat kita itu menyadari. Waduh kita sudah mulai menghakimi orang nih. Pada saat kita juga mulai menyadari. Waduh bahwa kita itu kenapa kok sudah mempunyai pikiran yang buruk ya. Kepada orang lain. Itu kan sebetulnya roh kudus itu sudah mulai bekerja kan Pak. Tapi kenapa lalu kemudian kelanjutannya itu tidak bisa lalu kemudian sesuatu yang kuat begitu ya. Lalu kemudian kita menutup pintu dan kita tidak mau lagi. Tapi kadang-kadang berkembang-kembang begitu pikiran ini. Waduh memang orang itu dulu juga seperti ini. Orang itu dulu juga kalau ngomong itu enggak pecus begitu. Orang ini dulu juga begini. Orang itu dulu juga begitu. Kenapa kok justru ini merupakan kumpulan daripada kekurangan dan kelemahan orang lain. Yang tidak lalu kemudian menyadarkan kita itu lalu matanya melek gitu loh. Hati-hati loh. Kamu itu sudah mau berbuat dosa loh. Kamu sudah mulai sombong loh. Kamu sudah mulai menghakimi loh. Kenapa kok enggak bukan itu yang berkembang Pak? Ya itu sebetulnya pertanyaan itu. Itu adalah pertanyaan yang kita kembalikan lagi. Sebetulnya siapa kita ini? Status di hadapan Tuhan. Apa kita ini adalah orang yang terus bergaul dengan Tuhan? Apa kita ini secara rohani kita cukup matang? Atau kita itu pribadi yang acuh. Pergaulannya dengan Tuhan itu sebetulnya asal-asalan. Nah kita kalau kita tahu menurut seperti itu ya kita tahu sebetulnya kenapa begitu. Jadi bagi orang-orang yang memang pergaul dengan Tuhan tidak pribadi dan tidak dekat dengan Tuhan. Itu kepekaannya terhadap kebenaran firman Tuhan itu menjadi kecil sekali. Jadi kini orang seperti itu seperti orang budek gitu. Seperti orang yang tidak peka. Meskipun Tuhan itu berbicara dia tidak dengar. Oleh karena apa? Dia tidak biasa dengar. Masa kan pada saat kita melihat kejatuhan Hawa dan Adam. Itu pada saat itu mulai digoda masa Tuhan tidak mulai berbicara dalam hatinya. Sepertinya sudah pasti. Tuhan itu bukan Tuhan yang absen. Makanya itu Francis Schaefer mengatakan. God is there. But he is not silent. Jadi meskipun kita merahakan Tuhan ada di sana. Atau tidak kita lihat kehadirannya. Tapi dia tidak diem. Jadi kita seharusnya waspada bahwa sebetulnya tergantung apakah diri kita itu memang bergaul dengan Tuhan atau tidak. Tapi kan kalau kita perhatikan misalnya ya Pak ya dari kisah dari Raja Usia yang tadi Bapak juga sudah katakan. Itu kan 52 tahun loh. Bukan 5 bulan, bukan 2 bulan. 52 tahun. Dia berjalan dengan lurus bersama-sama dengan Tuhan sampai dia diberkati itu sampai seperti itu. Nah dalam posisi top seperti ini, tidak ada musuh yang bisa menyerang, tidak ada kekalahan, tidak ada hal-hal itu yang kesulitan dalam kehidupannya. Tapi kan justru dalam masa-masa seperti ini dia itu punya keinginan untuk mempersembahkan. Rasanya keinginan itu rohani ya. Kayaknya kan baik gitu loh. Kok tidak boleh sih gitu loh. Jadi dia itu mungkin kalau secara kita mau objektif lihat. Kemungkinan dia pikir bahwa ini imam-imam ini kan juga gajinya dia yang kasih mungkin. Dan dia itu Raja bisa memecat siapa saja seolah-olah begitu. Masa kan ada area di dalam hidup ini di mana dia memang tidak boleh. Nah itu kadang-kadang muncul sebagai seorang yang sudah punya segala gitu ya sama seperti seorang bos. Dia menentukan gaji aja dia kasih. Orang ini hidupnya nasibnya terhadap dia. Masa dia tidak boleh ngurusin ikut campur mengenai keluarganya. Nah lalu menjadi masalah sekarang. Apakah lalu setiap area di dalam kehidupan dari pegawainya seorang bos itu berak? Kan tidak. Jadi ada area yang berak ada area yang tidak. Tapi kan lebih lagi kalau kita perhatikan pada saat itu imam-imam itu kan juga sudah melarang begitu loh. Jangan berbuat dosa Tuhanku Raja. Kan begitu. Nah kok itu kok juga tidak membuat usia ini lalu kemudian teng gitu. Nah makanya kita kalau objektif kita akan tahu mungkin area-area mengenai tanda petik. Garis-garis daripada kehidupan baik Allah. Peraturan baik Allah. Saya percaya usia ini kurang memahami dengan sungguh-sungguh. Berarti dia tidak tiket serius nih. Meskipun mungkin ngerti. Tapi tidak pernah berpikir dengan sungguh-sungguh. Sama seperti sebagian besar dari ruang Kristen. Tidak pernah berpikir dengan sungguh-sungguh. Bahwa misalnya aja pada saat datang ke gereja untuk ibadat. Seharusnya bagaimana sih? Pada saat mempersembahkan korban. Bagaimana sih sebetulnya hati ini? Kan begitu. Pada saat menyanyi. Seharusnya bagaimana itu? Nyanyian seharusnya lahir dari hati yang seperti apa? Tapi kan kalau saya melihat begitu. Pak ini rasanya begitu ya. Dia di dalam kejayaannya. Di dalam puncak ketenarannya. Di dalam kesuksesannya. Justru ini yang mungkin dia juga memandang rendah gitu loh. Apa sih imam itu cuma mempersembahkan, cuma membakar begitu kok? Aku kok enggak boleh gitu. Kan aku juga maksudku kan juga baik gitu loh. Aku kan tidak mempersembahkan kepada dewa, dewa-dewa lain ataupun kepada Baal atau kepada siapa. Aku mau mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi dengan tanganku sendiri. Dan persis seperti tadi yang Bapak katakan, rambu-rambu peraturan dari Baik Allah. Itu rupanya dia tidak kenali. Dan dia tidak ngerti gitu loh. Bahwa yang boleh itu adalah imam-imam keturunan Eli misalnya. Nah, ini kan orang yang tadi di dalam kejayaan. Itu dia tidak pernah berpikir lalu dua kali gitu loh. Apa dia perlu tanya kepada imam? Eh, aku boleh ya? Makanya ini sebetulnya reveal lagi sesuatu. Bahwa ternyata pada saat seorang bergaul dengan Tuhan pun. Itu seharusnya waspada. Bahwa ada banyak hal yang seharusnya kita itu belajar. Oleh karena apa? Oleh karena bergaul dengan Tuhan tidak boleh sembarangan. Dalam 1 Korintu fasal 14 kan disebutkan bahwa Allah kita ini Allah yang tidak memperbolehkan kekacauan. Semuanya harus ada di dalam ketertibanya. Berarti kita itu harus waspada. Jadi itu bukan semaunya sendiri. Jadi kita kalau melihat ada orang-orang awam yang mengangkat dirinya menjadi pendeta. Lalu membaptis orang dan sebagainya. Lalu memimpin perjaman kudus. Itu kan membuat seolah-olah semua orang bisa menjadi apa saja. Padahal kita kalau mau perhatikan. Itu kita mengingatkan dengan sungguh. Ada area yang memang tugas dari orang tertentu. Ada area yang lain yang tidak. Bahkan sebagai hamba Tuhan. Tidak semua hamba Tuhan kan dipanggil untuk menjadi counselling. Counselor. Oleh karena ada area-area tertentu. Yang sebetulnya Tuhan tidak memanggil dia ke arah itu. Nah inilah yang sebetulnya kalau kita mau perhatikan di sana. Ini bagian daripada apa yang Tuhan itu sebetulnya sudah rencanakan. Jadi Pak kalau kita kembali lagi kepada usia begitu ya. Apakah hukuman yang usia itu dapatkan begitu ya langsung begitu. Itu bukan cuma tadi sudah diingatkan oleh imam-imam. Tapi kan Tuhan juga langsung marah. Oleh karena Tuhan kan juga melihat begitu. Hati daripada usia ini sudah ditegur. Dia tetap keras kepala kan begitu. Sehingga dia kena lepra. Dan dikatakan sampai kepada matinya. Nah itu kan menurut saya. Apa usia itu juga tidak minta ampun gitu Pak. Kepada Tuhan. Apakah Tuhan... Memang tidak dicatat tidak mal kitab. Tetapi kalau kita belajar mengenai kehidupan anak Tuhan. Itu sebetulnya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Jadi dalam keadaan Tuhan menghukum sekalipun. Tuhan tidak membuang dia. Nah sehingga kita percaya bahwa meskipun tidak dicatat. Orang seperti Salomo juga pada masa-masa terakhir hidupnya. Pasti dia bertobat. Kalau tidak. Maka tulisan-tulisan Salomo berupa Masmur, Amsal. Tidak mungkin masuk menjadi bagian dari firman Tuhan. Cuma kita tidak selalu mencatat detail. Sama seperti orang membuat buku cerita. Kan bukan begitu. Begitu juga dengan usia. Jadi para pendengar yang kami hormati. Setelah kita mempelajari mengenai kehidupan usia. Dalam konteks dosa dan pengampunan. Dan kita melihat bahwa ada kelemahan-kelemahan manusiawi. Yang selama berpuluh tahun usia tidak dimonstrasikan. Tapi sebetulnya usia ini satu pribadi. Yang menyimpan berbagai keinginan. Yang selama ini dia itu memang diam-diam itu. Biarkan tetap hidup. Ini salah satunya keinginan yang sebetulnya tidak acceptable. Dan pada masa dia menemukan kesempatan keinginan itu dibuaskan. Meskipun keinginan itu menurut pikiran usia mungkin keinginan yang baik. Karena dia ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi dia tidak memahami akan pikiran Allah. Bahwa Allah itu bukan Allah yang kacau balau. Allah itu bukan Allah yang sembarangan. Yang bisa disembah dengan semau gue. Allah adalah Allah yang keteraturannya itu ada. Pendengar yang kami hormati. Kita percaya bahwa sebetulnya kita semua itu adalah anak-anak Tuhan. Yang sedang ingin sekali supaya kehidupan kita makin diperkenan oleh Tuhan. Sehingga dosa dengan segala macam wujud dan manifestasinya. Kita seharusnya kenali dan kita harusnya bisa atasi. Sehingga pengampunan dari Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Jika Anda ingin sekali bergabung dengan kami mempersiapkan diri menjadi hamba-hamba Tuhan. Atau counselor Kristen. Silahkan join dengan kami. Ada ujian masuk pada bulan Mei. Ada bulan pada bulan Julai. Dan silahkan hubungi dengan sekolah kami. Melalui telpon 799-0357. 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Dan silahkan hubungi dengan sekolah kami. Dan silahkan hubungi dengan sekolah kami.